Halo teman-teman, ketemu lagi dengan Tukang A+. Di video kali ini kita akan mengerjakan frame Kolonago V3RS Dan kondisinya seperti ini Jadi ceritanya gini guys Ini frame ini itu sudah pernah di repan di orang lain Dan yang punya itu kurang puas Jadi mintanya kan yang marble kristal efek yang tiga warna Seperti di websitenya Kolonago Seperti ini saya kasih lihat contohnya Nah itu setelah di repan hasilnya kurang memuaskan Dan yang punya akhirnya dibawa ke sini untuk di repan ulang Nah sekedar informasi bagi kalian Untuk membuat motif kristal efek di frame sepeda itu sangat sulit Karena bisa reksiko gagal seperti ini Motifnya itu dia tidak bisa pecah sempurna Karena membuat kristal efek itu ada faktor raciannya harus tepat Suhu darah harus tepat Dan ada faktor luck atau keberuntungannya guys Jadi istilahnya kalau istilah jawab bejo bejan Jadi bisa pecahannya bagus Bisa kadang enggak Jadi sangat sulit Lalu kenapa di luar negeri kok bisa bagus Ya karena di luar negeri mungkin teknologinya dan Explore-nya risetnya itu lebih maju Jadi ojo dibanding-banding ke dengan kita Dan kondisinya seperti ini Jadi sudah bekas repan Ini tebal banget kelihatannya Jadi kita harus amplas lagi untuk cat lamanya guys Dan sekalian untuk mengedukasi kalian Bahwa ketika ada customer yang meminta motif kristal efek seperti ini Saya selalu tidak mau Jadi saya tawarkan opsi untuk membuat motif marble-nya Itu bukan dari kristal efek atau basic bahannya dari pupuk yang kita racek Lalu kemudian ditempelkan di framenya Tapi saya tawarkan pembuatan motifnya itu pakai marble kandong resek Tapi tetap kita atur kita tata polanya Supaya menyerupai atau mirip dengan kristal efek Nah ini kondisinya guys Jadi kita kelupas itu bisa Jadi kita harus telaten dan butuh kerja ekstra dan lama Jadi untuk prosesnya tidak usah saya perlihatkan Karena ini memakan waktu lama Menyebabkan capek, buckle dan gangguan kesehatan lainnya Oke langsung saja Setelah cat lamanya kita habiskan Kita amplas Pertama kita kelupas tadi bisa Kemudian kita rapikan kita amplas Kemudian setelah itu kita epoxy seperti ini guys Jadi ini sudah epoxy dan sudah kita amplas juga Teksturnya juga sudah halus Kita akan Menaikkan warnanya Jadi kita naik warna putih dulu di bagian atas Setelah warna putih selesai dan kering Kita masking dulu seperti ini guys Jadi kan nanti ada 3 warna 3 bagian Ini warna putihnya kita masking Kemudian kita lanjut naik warna yang di bawahnya Untuk warna yang di bawahnya itu kita pakai warna silver Jadi kita naikkan warna silver dulu Supaya nanti merah candy nya lebih terang Karena yang cacatan sebelumnya itu dia lebih gelap guys Kurang terang Kemudian setelah itu kita masking lagi bagian tengah Kita lanjut untuk naik warna di bagian bawahnya Di bagian bawah kita naikkan warna hitam guys Oke lanjut lagi sekarang kita pembuatan efek marble nya Untuk di bagian bawah dulu kita total menggunakan warna grey Karena dulu saya pernah buat motif ini saya total silver itu terlalu terang Jadi kita ganti menggunakan warna grey Kemudian di bagian tengah yang silver itu kita total pakai warna hitam guys Seperti ini Lalu setelah warna silver sudah kita total Kemudian kita total bagian yang warna putih Itu menggunakan warna silver Jadi untuk step penotolannya pun itu beda-beda warna guys Untuk mendapatkan hasil yang seperti di foto Nah kurang lebih seperti ini Kemudian masih kita masking lagi untuk di bagian atas dan bagian bawahnya Itu kita masking kemudian di bagian tengahnya Kita sisakan atau kita buka Akan kita naikkan ke warna candy merah guys Untuk candy merah ini saya naikkan sebanyak 3 lapis Tipis-tipis jadi kalau warna candy gak boleh langsung tebal Bisa mengakibatkan belang Jadi tipis-tipis kita naikkan 3 lapis Nah seperti ini guys hasilnya Dan terakhir kita finishing pengakliran tahap awal Jadi ini kita clear dulu tahap awal Kemudian kita tunggu Kering dan keras dulu Dan ini hasilnya setelah di clear loh Setelah di clear kalau malah kusam Jadi setelah kita clear itu kita amplas guys Kita amplas untuk meratakan nut pada bagian marblenya Karena kalau motif marble seperti ini Dia pasti ngenat untuk penotolannya Kemudian ini kita akan naik ke proses pemberian tulisan Yang tulisan emirat sudah kita buat Tadi lupa gak video Dan sekarang kita akan membuat tulisan-tulisan lainnya Yang belum ada Jadi di bagian down tube Kita kasih tulisan kolonago Menggunakan warna putih Dengan bantuan mal cutting sticker Dan setelah proses pemberian tulisan dan logo-logonya semua selesai Kita sekarang ke proses finishing pengakliran akhir Jadi kita clear tahap terakhir Dan nanti setelah kering dan keras itu masih kita detailing Kita poles supaya hasilnya maksimal guys Dan kita lihat hasilnya seperti apa Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Dan inilah dia hasilnya teman-teman Kolonago V3RS motif marble Dengan menggunakan tiga warna Yaitu putih, merah candy, dan hitam Kita akan review Untuk di bagian fog-nya Ada dua warna Jadi warna merah candy marble seperti ini Kemudian di bawahnya ada hitam dan marble gray Untuk tulisannya ada tulisan kolonago kecil Warna putih Kemudian di bagian head tube Seperti biasa khas dari kolonago logonya seperti ini Sudah kita buatkan lagi Lalu kita akan lanjut lagi di bagian top tube Dia ada tulisan Emirates Di bagian ujung sini guys Nah ini motifnya Lalu untuk warna putihnya Ini kita kemarin pakai warna putih mutiara guys Ini tulisan Emiratesnya pakai warna hitam Dan untuk tulisan-tulisan Ini kalau dirabah itu sudah halus Sudah mulus Nggak terasa nutnya sama sekali Di bagian sini ada tulisan V3RS Kemudian di bagian Don't tube Ada tulisan kolonago besar Seperti ini guys Warna putih Ini juga sama Kalau kita rabah itu sudah mulus Halus Nggak terasa nutnya sama sekali Kemudian lanjut lagi Untuk di bagian Stiker usinya Sudah kita buatkan lagi Seperti orinya ini guys Nah Seperti ini Untuk di bagian bawah Dan selain frame dan fognya Kemarin kita juga repaint di bagian seatpostnya Kita sesuaikan juga Seperti Warna di website-nya Jadi dia itu Seatpostnya itu pakai warna putih Supaya sesuai dan matching dengan Warna yang di bagian atas Putih marble seperti ini Ada tulisan Kolonago kecil guys Nah Kalau dipasang kurang lebih seperti ini Lanjut lagi Ini saya tunjukkan untuk detail Finishing pengeklierannya guys Untuk finishing pengeklieran Kalian bisa lihat Clearnya sudah glossy maksimal Kemudian hasilnya juga flat Karena terakhir tetap kita detailing Kita poles Supaya hasilnya flat Nah Seperti ini Untuk warna merahnya sendiri Ini juga sudah cakep Merah candy-nya Dia lebih terang Daripada cacatan sebelumnya Karena di website itu Memang Dia lebih terang Untuk merah candy-nya Sebenarnya saya pernah buat juga Warna seperti ini Itu di kolonago dona A1R Itu juga sama Masih gelap Jadi akhirnya Di project kali ini Kita belajar Dan kita sempurnakan lagi Untuk lebih baik Dan lebih maksimal Nah Seperti ini guys Oh iya Di bagian Change T Yang sebelah kanan sini Seperti di website-nya Dia itu Fotonya ada tulisannya Yaitu tulisan Kampak Nolo Dan kemudian Di sampingnya Ada tulisan Desain by Tadek Pogakar Dan ini kita sudah Buatkan lagi Seperti ini guys Lalu lanjut lagi Pada bagian Fog Untuk detail Finishing pengeklierannya Seperti ini guys Hasilnya juga Sudah maksimal Glossy Dan hasilnya Flat juga guys Dan akhirnya Selesai juga Project kita kali ini Ini sudah siap Atau ready Saya kirim balik Ke yang punya Frame Mudah-mudahan Beliau suka Dan puas Dengan hasilnya Tidak lupa Saya mengucapkan Terima kasih Kita ketemu lagi Di video-video selanjutnya Terima kasih telah menonton